Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Indonesia akan masuk ke era new normal atau kelaziman baru dalam kehidupan sehari-hari sebab Indonesia harus tetap produktif di tengah wabah COVID-19 ini. New normal adalah praktik dari wacara relaksasi PSBB sehingga masyarakat dapat tetap beraktifitas di luar dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan. Dan seperti diketahui sebagai konsekuensi PSBB, beberapa aktivitas industri dan perkantoran yang diwajibkan berhenti dan digantikan bekerja dari rumah atau work form. Untuk menjalankan new normal tersebut, Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan kebijakan nomor 1.07 Menkes 328 2020 pada 20 Mei 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri telah mendukung keberlangsungan usaha dan pada situasi pandemi. Panduan new normal itu ditujukan untuk memberikan acuan pengelola tempat kerja di instanti pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, Dinas Kesehatan, Provinsi dan Kabupaten Kota saat dan setelah PSBB berakhir. Secara umum, panduan new normal untuk perusahaan diantaranya adalah agar pihak manajemen senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya masing-masing, kemudian pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja, kemudian perusahaan meminta karyawan melaporkan jika ada kasus yang dicerugai COVID-19, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma, aturan bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor atau work from office atau WFO, menerapkan protokol kesehatan bagi karyawan yang bekerja dari kantor, kemudian meniadakan lembur, menghilangkan SIP3 yang jam kerjanya dari malam sampai pagi jika terpaksa harus ada SIP3 karyawan harus di bawah usia 50 tahun, kemudian mewajibkan semua karyawan memakai masker sejak berangkat di tempat kerja dan pulang, kemudian bila memungkinkan perusahaan memberikan vitamin C kepada karyawan, membersihkan area kerja secara berkala tiap 4 jam, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, dan peralatan kantor yang digunakan bersama, menjaga sirkulasi udara dan sinar matahari tempat kerja, dan rutin membersihkan filter AC, menyediakan serana cuci tangan seperti sabun dan air mengalir, hand sanitizer, dengan konsentrasi alkohol minimal 70% dan poster edukasi cuci tangan yang benar, pengaturan jarak antar karyawan dan physical distancing dalam semua aktivitas kerja minimal 1 meter, mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, sosialisasi dan edukasi karawan mengenai COVID-19. Protokol kesehatan ini juga berlaku bagi warga jika berada di tempat umum seperti perkantoran, mal, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!